Lalu kita tekan lagi di bagian tombol sprintnya Jangan kalian lepasin untuk jari jempol kanan kalian seperti ini Nah ini untuk tombolnya udah kecil Lalu kalian tekan bagian tombol analog dulu Baru kalian bisa boleh lepasin jari kalian Ketika kita udah setting seperti ini Ketika kita geser dikit aja analognya Maka responnya lebih cepat seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Serangka Gaming Jadi pada video kali ini saya bakal ngeser lagi ke kalian Yaitu cara bikin tombol analog super lincah di PUBG Mobile ini Jadi bagaimana sih cara masukin tombol sprintnya ini ke dalam tombol analog Nah sebenarnya disini kita itu bakal memanfaatkan yang namanya bug dari tombol analog di PUBG Mobile ini Jadi bagaimana sih cara masukin tombol sprint ini ke dalam tombol analognya Nah sebelum kita masukin videonya Bagi teman-teman yang baru saya bergabung Ataupun yang baru saya menemukan channel Serangka Gaming ini Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah Agar kalian itu tidak ketinggalan update terbaru dari channel Serangka Gaming ini Like juga video ini jika teman-teman menyukainya Dan share juga video ini ke teman-teman yang lain Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan Dan langsung aja kita masuk ke video pembahasannya Oke sebelum kita setting yang namanya tombol sprint atau tombol analog Disini saya sarankan kalian setting dulu di bagian kontrol lanjutan seperti ini Nah kalian itu scroll ke bawah Nah disini ada yang namanya sensitivitas sprint Nah di sebagian sensitivitas sprint ini Wajib kalian setting terlebih dahulu Kalian itu setting tidak boleh terlalu ketinggian Dan juga tidak boleh setting terlalu kerendahan Saya sarankan kalian setting di kisaran 70-80% saja Nah sedangkan saya disini settingnya di kisaran 73-75% saja Dan ini udah settingan yang cukup untuk momen kita Lincah dan mudah untuk kita kontrol Nah itu tadi untuk poin yang pertama Sekarang kita bakal lanjut ke cara setting tombol sprintnya ini Kita bakal masukin ke dalam tombol analognya sendiri Sebenarnya disini kita bakal memanfaatkan yang namanya bug dari tombol analog dari PUBG Mobile ini Langkah pertama kita disini bakal masuk dulu ke setting Lalu disini kita sesuaikan tombol yang ini Terus disini kita bakal menggunakan kontrol 1 untuk settingnya ya Kalau untuk kontrol yang lain belum tentu bisa ya Lalu kita sesuaikan Nah disini bagaimana sih cara masukin tombol sprintnya ini ke dalam tombol analog Kalau untuk tombol sprint yang kecil ini Kalau kita geser ke atas bisa seperti ini Sedangkan kita geser ke bawah dia bakal mentok seperti ini Tidak bisa masuk ke dalam tombol analognya ini Bagaimana sih cara masukin tombol sprintnya ini ke dalam tombol analog Langkah pertamanya kalian itu kosongin di bagian layar sebelah kiri HP kalian seperti ini Terus kalian geser untuk tombol analog ini ke atas seperti ini Setelah itu kalian coba perhatikan Di bagian sini kalian buka yang ini Disini ada yang namanya ukuran tombol yang ini Ukuran tombol yang ini Yang saya geser-geser ini Nah kunci atau rahasia settingnya ada di bagian sini Selama kalian setting yang namanya tombol analog Kalian tidak boleh lepaskan jari kalian saat menyeting tombol ini Sekarang saya bakal contohin ke kalian cara settingnya Perhatikan jari jempol kanan saya ini Yang saya gerak-gerakin ini Untuk ukuran tombol ini Yang jari saya ini Tidak boleh lepas selama menyeting tombol analog ini Kalian perhatikan Setelah seperti ini Kalian coba tekan di bagian tombol sprint Sampai berubah blur warna kuning seperti ini Perhatikan jari jempol kanan saya tidak saya lepasan Dan disini saya bakal geser ke atas seperti ini Untuk tombol sprintnya sudah besar Lalu disini kita tekan di bagian tombol analognya lagi Seperti ini Kecilin tombol analognya Nah kalian perhatikan Jari jempol kanan saya ini Tidak saya lepaskan seperti ini Perhatikan Nah sekarang kita tekan di bagian tombol sprintnya lagi Sambil kalian swipe ke bawah untuk jari kalian Untuk tombol sprint ini ke bawah seperti ini Nah seperti ini Kita besarin Seperti ini Lalu kita kecilin dikit Seperti ini Lalu disini kita geser lagi Untuk tombol analog ini ke bagian atas layar Kita seperti ini Setelah seperti ini Kita kecilin dulu untuk tombol analognya Kira-kira kita bisa pencet tombol sprint di atas Seperti ini Lalu kita swipe lagi untuk tombol sprintnya ke bawah seperti ini Lalu kita kecilin lagi Seperti ini Kita geser ke atas Lalu kita tekan lagi di bagian tombol sprintnya Jangan kalian lepasin untuk jari jempol kanan kalian Seperti ini Nah ini untuk tombolnya sudah kecil Lalu kalian tekan di bagian tombol analog dulu Baru kalian bisa boleh lepasin jari kalian Lalu disini kalian susun lagi Dan ini untuk tombol sprintnya sudah masuk ke dalam tombol analognya Lalu disini kalian boleh simpan Ini sangat gampang sekali untuk cara settingnya Asalkan kalian perhatikan baik-baik Nah disini ketika kita sudah setting seperti ini Ketika kita geser dikit saja analognya Maka responnya lebih cepat seperti ini Oke mungkin segitu saya dulu ya untuk video kali ini Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat ya Bagi teman-teman yang membutuhkan Dan nanti kalau ada sarana masukkan Teman-teman tinggalkan saja di kolom komentar Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf Dan saya sering tak pamit Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh